Oh my god, gila ini gila, akhirnya morainya keluar nih, gede banget Emang gue liat nih, wah gila nih, liat tuh, u-gitar gede banget Halo guys, kenali nama aku Naufal Jadi sebelumnya ini adalah video yang ke part 2 ya guys Jadi emang aku sengaja buatnya kebalik Karena setengahnya tuh ada kaitan dengan youtuber Indonesia Oke, sekian dari pengumuman ini, enjoy the video guys Oh my god, gila ini megatanknya Mau dari mana dulu nih Ini megatanknya nih, mantep Megatank Jakarta Aquarium Ini hampala, kavia Maser, wih ada acipenser lah Ada acipenser loh Ini hampala Kita liat sebelah sono ya Sono ada gue liat tadi Gila, gede banget Wah, seorang lagi foto lah Gila, gede-gede banget nih Ini tapah nih Tuh, segede lengan gue Wah, seruput nih Ini TSN Mulut-mulut aneh Gila, julieninya Julieninya mana? Gita Gila, julieninya Segede paha gue tuh Nuh Julieninya segede paha Ini sepatula Sono belida Ini Apaan ya? Gue gak tau nih jenisnya Kayaknya singo deh Atau inter ya Sini abis itu Lininya mepek banget Gede-gede Gede kaki Nuh Ini arwananya sih Gila Arwananya Tuh Sudah badannya Tinggi banget Nih Terus ada Sapu-sapu TSN Nongkrong RTC Ini ada Darts Itu Black Diamond Itu kayak Apa Ini gue tanggung Tuh Arunnya gede banget Ini Hybrid Ya Ini GK Ini GK Yang ngiskan Sini juga ada Picoq Bas Mono Sama Darts lagi Ini kayaknya 3 meter lah 3x3 ya Woy julieninya Memang Sama Rame Ini GK I got Pian impian gue Nih Fyara Woy Mantep Vampire Fish Emang Gue liat nih Punyanya Kayak punya Om Gyo Fandi Woy Gilo Gue liatnya Ini Amma Florida Woy Kayak punya Om Gyo Buanget nih Gila Insya Allah Suatu hari nanti Gue liat African Tiger Fish Nih Ini sama Payaran Diginya Liat loh Gila Gila sih Piranha Rbp Arscape Rbp Masih Kecil Semua Ini Piranha Cap Gila Woy Mantep Nih Kayak punya Iqbal Isda Rbp Cuman Dajual Dan Disini Bagusnya Juga ada Edukasi Tentang Berapa lama Plastik Terdaur Ulang Di laut Guys Jadi Kita inget Bahwa Kita harus Menjaga Laut Kita Bareng Bareng Soalnya Ternyata Bisa Ratusan Tahun Sampai Ribuan Tahun Guys Untuk Plastik Terdaur Ulang Di laut Disini Juga ada Jenis-jenis Plastik Dan Itulah Ini Ada Daur Hidup Ubur Ubur Abis Itu Laut Sebagai Peproduksi Oksigen Abis Itu Ada Jenis-jenis Ubur Ubur Di Dunia Juga Dan Selain Itu Disini Juga Ada Nah Ini 5 Freedom For Animal Catat Ini Guys Dan Sisanya Kalian Bisa Pause Dan Baca Sendiri Ya Guys Walaupun Agak Blur Lucu Banget Malet Ubur Ubur Ini Ini Gara-gara Lidinya Ganti Warna Atau Emang Dia Gini Ya Oh Dia Ngikutin Warna Lampu Ya Kan Gara-gara Bening Tuh Cukup Cukup Selanjutnya Disini Ada Puffer Ya Nah Yang Tau Jenisnya Langsung Aja Komen Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Oke Guys Kita Udah Sampai Di Kandang Serval Jadi Di Kandang Serval Ini Di Bawahnya Ada Kolam Dan Disini Berbagai Jenis Ikan Kayak Oscar Dan Nila Ada Mujahir Dan Sejenis Keluarga Siklidae Ya Dan Selanjutnya Kita Akan Lihat Kucing Servalnya Sendiri Yang Di Atas Nah Ini Dia Kucing Sini Kucing Lucu Banget Ya Serval Dia Lagi Tidur Dan Enclosure Dibilang Ukurannya Lumayan Cukup Besar Apalagi Karena Tempat Ada Dalam Mall Terus Selanjutnya Disini Ada Retik Yang Lagi Di Display Jadi Ular Retik Ini Coman Lumayan Pasaran Di Mana Mana Dan Disini Retik Lumayan Jinak Guys Selanjutnya Kita Sudah Sampai Di Kandang Otter Nah Sekarang Otter Ini Sudah Lumayan Banyak Dipyara Apalagi Sama Youtuber Hewan Dan Disini Ada Otter Yang Lagi Berenang Lucu Banget Jadi Otter Disini Hidupnya Enak Banget Karena Enclosure Gede Jadi Mereka Bisa Berenang Kayak Tadi Terus Abis Itu Mereka Ini Juga Lagi Mau Dikasih Makan Oke Kita Lihat Wah Ini Lihat Guys Mereka Lagi Makan Ikan Lucu Banget Jadi Disini Mereka Merang Gak Cuma Satu Otter Tapi Ada Sekelompok Otter Kayak Sekitar 4-5 Ekor Dan Dan Disini Kita Bisa Masuk Dalam Dan Sebenarnya Kita Bisa Feeding Otter Sih Setau Gue Cuman Gue Bingung Guys Masuknya Gimana Buat Ngasih Makan Dan Disini Penampakan Dalamnya Ya Gitu Doang Guys Jadi Kalau Masuk Ke Dalam Ya Nggak Terlalu Worth it Tapi Karena Gue Penasaran Gue Cobain Aja Tadi Terus Selanjutnya Disini Kita Langsung Masuk Ke Bagian Reptil Guys Jadi Yang Pertama Ada Red Iguana Nah Biasalah Ya Red Iguana Di Pasaran Terus Selanjutnya Disini Ada Axolotl Guys Nah Disini Axolotl Tipenya Mungkin Yang Albino Nah Cuman Yang Bikin Gue Kaget Karena Ukurannya Gede Banget Guys Ini Axolotl Terbesar Yang Pernah Gue Lihat Mungkin Kalau Di Kamera Nggak Terlalu Besar Ukurannya Tapi Aslinya Ini Mungkin Sekitar 25 Senti Sampai 30 Senti Kalau Diukur Kering Langsung Terus Selanjutnya Disini Ada Hewan Hewan Ya Pastilah Hewan Sini Ada Tarantula Yang Di Keterangan Tadi Cuman Gue Kurang Tau Jenis Apa Guys Kalau Nggak Salah Namanya Red Tarantula Terus Selanjut Sabar Guys Oke Selanjutnya Disini Ada Mexican Blind Cave Tetra Jadi Ikan Ini Emang Buta Cuman Butanya Dari Sananya Emang Buta Dan Dia Kalau Di Alam Hidupnya Ada Di Gua Gua Dan Ini Dia Penampakannya Dan Itu Perbandingannya Dengan Ukuran Tangan Gua Dan Disini Yang Gua Kagumin Enclosure Lumayan Proper Proper Guys Oke Selanjutnya Disini Ada Horn Frog Ayo Tebak Tebakan Dimana Guys Horn Frog Jadi Horn Frog Ini Setau Gua Asalnya Dari Indonesia Dan Dia Ini Suka Nyamar Di Tengah Daun Daun Kering Terus Selanjutnya Disini Ada Leher Panjang Dan Disini Ternyata Leher Panjang Yang Bikin Gua Bingung Itu Bukan Leher Panjang Si Ben Rocky Guys Tapi Leher Panjang Itu Yang Norton Yaitu Celodina Rugosa Dan Ini Penampakannya Dia Lagi Nongkrong Disini Lagi Chill Santai Aja Dan Disini Ada Dua Ekor Dan Bagusnya Kandangnya Itu Paludarium Jadi Hiasannya Bagus Banget Ini Kayak Mungkin Bisa Jadi Enclosure Idaman Bagi Para Pemilik Turtle Terus Selanjutnya Disini Ada Kandang Dark Frog Jadi Kandang Dark Frog Bentuknya Kayak Gini Mirip Kayak Kandang Axel Alt Tadi Dan Disini Ada Jenis Jenis Tadi Gue Sebenarnya Kurang Tau Jenis Gue Cuma Tau Golden Terry Bliss Doang Guys Karena Itu Yang Paling Mematikan Jadi Disini Seperti Biasa Gue Akan Nyebutin Warna Warnanya Doang Ada Dark Frog Kuning Tadi Abis Itu Ada Dark Frog Yang Biru Tapi Yang Ada Motif Motif Kayak Gini Dan Apa Lagi Dan Disini Ada Dark Frog Yang Kuning Tadi Dan Gitu Jadi Gue Lagi Mencari Dark Frog Disamping Kiri Gue Kayaknya Ada Yang Minta Di Review Ini Dia Baby Soal Layar Ini Baby Soalnya Lucu Banget Karena Dia Dari Tadi Nampol Nampolin Kaca Jadi Menurut Gue Soal Layar Lumayan Interaktif Apalagi Pas Gue Kasih Jari Kayak Begini Dia Kayak Nampolin Nampolin Terus Jadi Ini Jenisnya Weber Selvin Dragon Dan Menurut Gue Enclosure Lumayan Unik Karena Bentuknya Tabung Terus Selanjutnya Kita Menuju Kandang Black And White Ruffled Lemur Ini Dia Wujudnya Wow Lucu Banget Keliatannya Bulunya Kayak Embul Banget Kayak Kayak Cotton Gitu Kayak Baju Yang Lembut Selimut Jadi Ini dia Videonya Dia lagi Majat Manjat Dan Lagi Gelantungan Jadi Ini Lumayan Aktif Juga Hewannya Menurut Gue Tuh Lihat Lucu Banget Guys Dan Ini Yang Bikin Lucu Warnanya Hitam Putih Kayak Zebra Terus Ditambah Bulunya Yang Lembut Banget Kayak Gini Guys Keliatannya Jadi Itu Sejenis Primata Terus Selanjutnya Kita Ke Kandang Archerfish Guys Jadi Di kandang Archerfish Ini Ada Hewan Puruba Juga Guys Yaitu Horshoe Crab Jadi Horshoe Crab Usianya Sudah Jutaan Tahun Harusnya Dan Disini Archerfish Ada Show Kita Bisa Lihat Target Nanti Mungkin Dia Taruh Jangkrik Di atas Sini Dan Archerfish Bisa Nyembur Air Buat Ngenarget Si Makanannya Terus Selanjutnya Kita Lihat Ada Apa Aja Guys Sudah Terlihat Dari Kejauhan Terrarium Terrarium Kita Lihat Isinya Apa Guys Oke Disini Yang Pertama Ada Orchid Mantis Jadi Orchid Ini Maksudnya Bunga Angkrek Dan Orchid Mantis Ini Dia Hewan Hewan Kamuflase Mungkin Adanya Sekitar Situ Dan Ini Jakarta Aquarium Suka 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 Hewan Kamuflase Terus Selanjutnya Ada Dumpy Tree Frog Nah Ini Lumayan Common Di Pasaran Terus Selanjutnya Disini Ada Emerald Green King Nah Ini Menurut Gue Salah Satu Hewan Yang Affordable Terus Abis Itu Keren Banget Hewannya Apalagi Kalo Kalian Taruh Di Terrarium Kayak Gini Ini Dia Hewannya Nah Ini Seperti Biasa Merknya Exotera Merk Sultan Sultan Nah Terus Selanjutnya Kita Ada Dua Ekor Leopard Gecko Guys Nah Untuk Morph Jujur Gue Kurang Tau Karena Gue Tidak Terlalu Ahli Di Leopard Gecko Terus Selanjutnya Ini Ada Sumatra Woi Tadi Spoiler Dikit Jadi Disini Ada Sumatra Stick Insect Dan Disini Gue Sama Bapak Gue Lagi Nyari Lagi Tebak Tebakan Dimana Si Sumatra Stick Insect Menurut Gue Itu Stick Insect Tapi Kayaknya Dis Disisi Satunya Nah Itu Dia Sumatra Stick Insect Jadi Dia Berkamuflase Secara Sempurna Dan Gue Baru Nemu Dia Akhir Akhir Karena Dia Sungut Gerak Gerak Terus Abis Itu Disini Ada Mega Tank Jadi Kalau Di Jakarta Korim Mega Tank Udah Biasa Ya Guys Udah Kaga Levelnya Jadi Disini Di Tank Pertama Kita Ada Stingray Ada Pari Terus Disini Ada Hyutoke Juga Terus Kita Geser Ke Tank Selanjutnya Disini Ada Ray Feeding Harganya Rp 50.000 Per Pax Lumayan Agak Mahal Tapi Kita Lihat Isinya Wow Ini Ada Pari Lucu Lucu Banget Jadi Ini Karena Udah Biasa Dikasih Makan Jadi Dia Udah Respon Makan Naik Naik Kayak Begini Ini Mungkin Kalau Di Meme Kayak Enak Durhaka Jadi Ini Mungkin Sejenis Mantare Dan Disini Anehnya Ada Monodactylus Sebae Jadi Ini Harusnya Ikannya Air Tower Kalau Kalian Lihat Di toko Aquarium Cuman Karena Habitat Aslinya Di Air Payau Jadi Dia Bisa Ke Air Tower Dan Air Laut Keren Terus Selanjutnya Disini Ini Ikan 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 Jenis 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 Terus Habis Itu Ada Community Tank Lagi Nyambung Ke Tank Yang Tadi Terus Disini Ada Merkat Guys Ini Dia Merkat Yang Ada Di Lion King Jadi Yang Menginspirasi Merkat Di Lion King Itu Namanya Timon Dan Ini Rupa Aslinya Kayak Gini Jadi Dia Habitatnya Di Gurun Pasir Hobinya Berdiri Diri Kayak Gini Dan Dia Makannya Serangga Seranggaan Kayak Wulet Hongkong Dan Lain Jadi Merkat Ini Lucu Nanti Kalau Lihat Mukanya Selanjutnya Disini Kita Ada Daski Pade Melon Jujur Gue Kurang Tahu Cuman Kalau Dilihat Dari Tampang Nya Mungkin Keluarganya Masuk Keluarga Kang Guru Atau Walabi Terus Selanjutnya Ada Binturong Gemoy Banget Dia Lagi Mesra Sama Pasangannya Jadi Kalau Menurut Perniatan Gue Ini Harusnya Binturong Jawa Karena Dia Warnanya Itu Abu Abu Berbeda Dengan Binturong Sumatra Yang Warnanya Full Black Jadi Binturong Ini Sudah Dipyarah Sama Youtuber Kak Alshad Ahmad Dan Menjadi Selesa Icon Dan Binturong Ini ciri khasnya Baunya Pandan Dan Endemic Asli Indonesia Yang Binturong Jawa Disini Gue Mendapat Kesempatan Untuk Megang Binturong Seperti Lihat Di video Ini Jadi Disini Ada Show Binturong Dan Yang Bisa Bener Tiga Jawaban Gue Bisa Megang Binturong Dan Ini Hasilnya Oke Jadi Selanjutnya Kita Ada Kandang Forsteni Guys Oke Jadi Forsteni Ini Salah Satu Tortoise Asli Indonesia Cuman Yang Gue Salvok Ini Ada Panana Merauke Jadi Ini Bisa Jadi Inspirasi Juga Bisa Jadi Kalian Bisa Gabung Tortoise Dengan Panana Dan Hasilnya Akan Damai Damai Aja FYE Tadi Pananya Panana Merauke Terus Selanjutnya Disini Ada Retegu Guys Kita Lihat Retegu Dan Disini Retegunya Lepang Gede Dan Jinak Pol Jadi Ini Kalau Jadi Kita Bisa Lihat Jantan Atau Betina Tegu Menurut Dari Pipinya Jadi Kalau Pipinya Tembem Gemoy Berarti Dia Jantan Dan Ini Gue Pegang Pipinya Lucu Rasanya Pengen Dibawa Pulang Aja Diretegu Terus Selanjutnya Hewan Terakhir Untuk Video Ini Ada Dua Disini Kita Ada Crocodile Sking Asli Indonesia Dan Ini Adalah Sking Yang Menginspirasi Film How to Train Your Dragon Karena Bentuknya Kayak Naga Disini Ada Madagaskar Hising Kokroch Disini Gue Mendapat Kesempatan Untuk Pegang Si Crocodile Sking Nih Guys Nah Ini Dia Nih Mungkin Karena Terarium Basah Jadi Gue Rasanya Crocodile Sking Agak Lembab Terus Abis Itu Untuk Tekstur Kulit Dia Sebenarnya Agak Kasar Tapi Tajam Ya Jadi Rasanya Kayak Begitu Dan Dia Hewannya Cenderung Pendiem Dan Maksimum Sizenya Segini Doang Dan Segini Ukurannya Udah Dewasa Lanjut Part Dua Guys 61 5 3 5 6 0 10 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati